Sin Taeyong tinggalkan Indonesia pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Namun sebelum lanjut mohon bantu subscribe, like, komen, and share. Terima kasih banyak. Penyebab Sin Taeyong resmi meninggalkan Indonesia pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022 akan dibahas di dalam berita ini. Sin Taeyong meninggalkan Indonesia untuk pulang ke Korea Selatan guna mengambil cuti selama sebulan. Meski mengambil cuti, Sin Taeyong tetap berkomunikasi dengan PSSI dan para pemain. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, saat ditemui tim MNC Portal Indonesia di Stadion Patriot Chandra Baga, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Kalau enggak salah tanggal 20 Juli, nanti, berangkat ke Korea Selatan. Habis evaluasi hasil kemarin Piala AFFU 19 2022, malam berangkatnya, kata Mohamad Iryawan kepada Awap Media. Hampir sebulan dia minta waktu istirahat, cuti tahun ini dihabiskan. Biarpun dia cuti, dia tetap ada tatapan virtual dengan kami, lanjut pria yang biasa disapaiwan bule ini. Sin Taeyong membutuhkan waktu istirahat usai sibuk membesut timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Tahun ini, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menangani timnas Indonesia di tiga kelompok umur sekaligus. Sin Taeyong menangani timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2020 serta kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, Sin Taeyong juga menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Vietnam. Terkini, Sin Taeyong baru saja menemani timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Karena itu, kini saatnya Sin Taeyong beristirahat sejenak sebelum kembali disibukkan dengan agenda timnas Indonesia. Namun, tidak sekadar beristirahat, Sin Taeyong tetap memikirkan cara mengembangkan sepak bola Indonesia. Terdekat, Sin Taeyong akan kembali menangani timnas Indonesia Senior di FIFA Match Day yang berlangsung pada September 2022 mendatang.